Halo, gue Boss Ferry di sini, dan kali ini kepertinya banyak banget yang nungguin soal ini karena gue liat komen banyak banget yang minta kita buruhan ngetesin Genshin Impact di Poco X3 GT karena katanya udah gatel banget dan ya, inilah video untuk tes Genshin tersebut jadi ini di tangan kita udah ada Poco X3 GT yang kebelon... eh, kebelon lagi sebelumnya, sebelonnya harusnya sebelumnya udah kita bahas first impression review-nya yang kalian bisa cek di atas sini dan menurut gue ini adalah salah satu perangkat yang cukup menarik untuk disegmentasi Midranger tapi tentunya gak lengkap kalau kita gak tesin performanya kalau main Genshin Impact apalagi sekarang Genshin Impact udah version 2.0 jadi, ya mungkin kita bisa lihat performanya apakah ini benar-benar Midranger rasa flagship atau flagship rasa Midranger atau gak dua-duanya atau mendingan gak usah well, anyway, yaudah without further ado langsung aja kita roll intronya supaya kita bisa langsung bahas tentang Poco X3 GT-nya buat main Genshin Impact let's check it out! seperti biasa, kita mulai dengan brief overview dari Poco X3 GT-nya Poco X3 GT itu sebenarnya bisa dibilang smartphone middle flagship-nya Poco saat ini kenapa middle flagship? karena dia berada di range antara Poco X3 Pro dengan Poco F3 dijepit di tengah-tengah tapi dia gak masuk flagship dan dia pun tanggung kalau dimasukin ke Midranger alasannya kenapa? karena simple spesifikasinya dia itu cukup cukup jawara lah ya sebenarnya untuk kelasannya dia sebagai Midranger, dia udah punya display yang cukup mumpuni harusnya kalau buat main game ada 120Hz refresh rate-nya dengan HDR10 ukuran display-nya juga lumayan gede 6,6 inci jadi gak kecil-kecil banget lah ya gak 6,5 gak 6,4 6,6 inci lalu juga dia resolusinya Full HD Plus 2400 x 1080 sorry 1080 x 2400 kebalik kalau display monitor kan dia begini jadi kalau ini beda nah terus yang gue suka disini adalah proteksi Gorilla Glass-nya udah pake Gorilla Glass Victus jadi Victus itu sebenarnya sekelasan sama saudaranya yang lebih mahal Mi 11 Ultra yang lagi jadi daily driver kita permanent for now ya sebelum ada nanti apa yang aneh-aneh lagi yang bisa menarik perhatian gue baru kita ganti lagi daily driver-nya jadi ya dia udah pake proteksi Gorilla Glass yang kelasannya bahkan kelasan flagship tadi di Mi 11 dan Mi 11 Ultra so that's very amazing untuk ketahanan ya itu gue pun bisa confidence gue ketok begini gak masalah kenapa? karena Mi 11 Ultra gue udah jatuh berkali-kali waktu lagi nge-tap shooting segala macem corning Gorilla Glass-nya tuh mantep banget Gorilla Glass Victus tuh wow sekali walaupun memang kalau misalnya ngomongin body ya ini sih gak gak as flagship as saudaranya kenapa? karena sasisnya plastik plastik frame terus belakangnya pun juga plastik dan eh untungnya ini dibikin grip sedikit jadi lebih enak lah gripnya gitu sih ya itu untuk untuk body-nya tapi spesifikasi lainnya yang lebih penting tentunya soal spesifikasi mentahnya disini si Poco S3 GT tuh cukup berani dipasangkan sama Poco Poco ya Poco Poco brand semuanya mau Poco Indonesia mau Poco Global pake Mediatek Dimensity 1100 mungkin yang kalau udah ngikutin channel kita bisa dibilang gue cukup salut dan cukup nge-hype banget dengan Dimensity belakangan ini karena beda sama Helio G series yang I have to say itu cuma ada sekedar doang dan you know agak agak meh gitu loh dengan dengan hit performance-nya dengan power consumption-nya dan segala macam-macamnya itu agak meh gitu dan itu ditaruh di Mid-Ranger rata-rata yang harganya sampai 3 jutaan 4 jutaan juga nah disini dengan opsi Mediatek Dimensity 1100 terus sedikit mengingatkan gue sama kondisinya PC market dimana AMD punya Ryzen itu mulai much much better mulai dari Zen 2 ya kalau gak salah Ryzen 3000 Zen 2 course itu udah mulai wow banget performanya berbanding terbalik sama Intel yang waktu itu udah mulai stagnan gitu-gitu aja kalau gak salah gue lupa fabrikasinya 14nm ya sedangkan Ryzen tuh udah berani nge-push sampai akhirnya sekarang 7nm itu sih gila banget Ryzen cuman I have to say Ryzen 5000 ke atas sekarang mulai agak gak worth it kenapa harganya mulai mahal penyebab mahalnya ya you know lah itu udah problemnya PC market kita gak mau sentuh banyak-banyak karena kita bukan spesialisasi disana walaupun sering kita sering bahas juga cuman kita bukan majernya disana kalau udah soal marketnya gue gak gitu tau deh kondisi market sekarang gimana tapi ya Dimensity 1100 itu bagaikan AMD Ryzen di ranah smartphone opsi penggantinya Snapdragon yang mulai mahal mulai stagnan dan kebetulan di triple 8 contohnya di Mi 11 tuh nyebelin kenapa? karena main Genshin Impact panas banget dan ya gak gak optimize lah gitu kan tapi ya ini Mediatek Dimensity 1100 tuh udah di build pake fabrikasi 6nm again itu flagship class banget dengan power consumption yang harusnya cukup oke nanti kita bisa cek juga sambil main Genshin Impact disini apakah kita dapet range 2% 2 menit per 1% itu agak boros 1 menit 1% juga agak boros atau mungkin bisa di 4 menit 1% itu nanti coba kita cari tau dalam video ini juga kemudian disitu di dalamnya juga ditemenin sama memory yang bisa dibilang setengah flagship setengah mid range kenapa setengah flagship setengah mid range untuk urusan RAM nya dia masih pake teknologi LPDDR4X bukan LPDDR5 yang dipake sama flagship-flagship class lainnya tapi yang berbanding terbalik adalah storage nya udah pake UFS 3.1 dan disini kita pake model yang 256GB dengan opsi 1 lagi 128GB keduanya udah pake UFS 3.1 jadi gak dibedain-bedain kayak dulu-dulu tuh kayak Poco S2 yang ada perbedaan atau Blackshirt 3 yang ada perbedaan gak ada disini sama dua-duanya adalah LPDDR4X untuk RAM nya dan storage nya UFS 3.1 jadi bagian yang gue bilang ini mid flagship tinggi ya guys karena LPDDR nya gak LPDDR5 RAM RAM teknologi nya cuma LPDDR4X aja tapi ya UFS 3.1 hasilnya cukup oke lah ya dengan harga segini coy 4,999 UFS 3.1 belum banyak tapi ada-ada aja sih sebenernya gue tertarik kalo misalnya nih sebenernya pake RAM juga LPDDR5 sih ngomongin tentang RAM disini tuh seharusnya ada memory expansion 2GB dari UFS storage nya buat ngambil dan disini pun gue akhirnya sudah menemukan settingnya waktu first impression kita kemarin kita belum ketemu ada di opsi memory extension dan ini sudah on by default cuman tadi gue liat sepertinya dia gak muncul dalam all specs probably ini artinya adalah storage yang utama tetep akan cuma 8GB unless dia OOM atau out of memory baru diutilize 2GB dari UFS storage nya nah mungkin tadi kayaknya gak ngah juga gue lupa malah gue close disini kita bisa liat bahwa disini tulisan add 2GB of RAM by occupying storage dia udah bilang nih occupying nya storage use this feature only when there's enough storage space available on your device jadi kalo misalnya kalian mikir wah ini kayak download RAM nih mendadak cepet enggak speednya gak secepat LPDDR ini pake UFS punya storage better sih I mean udah UFS 3.1 ya udah much better dibandingkan UFS 2.1 yang dipaksain dengan RAM extension gue gak mau sebut mereknya apa sebut juga gak apa-apa sih sebenernya gak gak ada endorsement disini sebenernya gak ada larangan juga mau nyebut ya di BBK group itu kan mainnya kan masih pake UFS 2.1 2.2 yang udah bisa terram extension kecuali yang flagship class nya UFS 3.1 itu mungkin lebih berasa tapi I have to say honestly kayak kita dulu tuh sering nyobain juga extension memory virtual memory gitu dari SSD ataupun dari hard disk gak se-efficient kalau kita punya real memory RAM chips nya yang bakalan non-flash itu kenceng banget ya kurang lebih itu sih tentang overview dari spesifikasinya si Poco X3 GT selain itu ada kamera kamera 64MP Omnivision yang menurut gue juga cukup oke tapi itu maybe for next time karena kita gak bahas kamera disini Genshin Impact gak pake kamera ya oleh karena itu kita beralih aja kelanjutan kelanjutannya selanjutnya ke Antutu score nya Antutu score nya disini again sebenernya menarik ya adalah dia berada di again diantara Poco X3 Pro dengan Poco F3 Poco F3 Pro itu Antutu nya 400an F3 itu 670an kalau gak salah dan ini tepat di tengah-tengah 590 ribuan ini yang propernya propernya as in kayak ya rata-rata Poco X3 GT akan dapet score segini angka yang diklaim sama Poco Indonesia adalah 670 ribuan itu harusnya di Dimensity 1200 yang ada di Poco F3 GT atau di Redmi K40 Gaming Enhanced Edition yang kita pernah cobain sebelumnya itu angka lebih tepatnya lah makanya ini gue agak bingung saat Dimensity 1100 kok dipasangkan segitu kemudian ada yang komen juga mungkin itu karena tesnya pake yang ROM China banget segala macem masuk akal bisa aja di tweak by software segala macem tapi ya we have to face the truth yang rilis di Indonesia adalah seperti ini jadi kayak aku agak di lebih-lebihan bedanya itu sampai 100 ribu bedanya sampai 100 ribu itu ketinggian kalau bedanya kayak cuman 20 ribu 30 ribu harusnya is oke lah ya ya tadi terus kita bisa rantut lagi speknya disini pokoknya Mediatek Dimensity 1100 Android 11 pake oh ya pake GPU-nya adalah Mali G77 Full HD Plus 64MP kamera 8GB RAM dengan LPDDR4X plus ada storage UFS 3.1 disini juga ada evaluated resultnya UFS 3.1 UFS 3.1 dengan fast system F2FS 256GB ya kurang lebih itu sih untuk hard speknya dari Poco X3 GT dan AnTuTu score-nya menurut gue sih cukup cukup tinggi ya mengingat bahwa Midranger tuh dulu kita udah goes a long way dari Midranger yang dulu cuma 200 ribuan 300 ribuan 350 400 gue sempet wow waktu ngeliat 400 ya Poco X3 Pro dan kita sudah masuk ranah 500an wow skornya tinggi sih well anyway ya kurang lebih itu hard speknya berikutnya kita akan lihat soal kapasitas dan juga consumption dari Genshin Impact sendiri disini Genshin Impact yang kita punya adalah version 2.0.0 2 hari sebelum 2.1 banner eventnya itu Baal rilis Baal dan Kujo Sara jadi ini agak early sih sebenarnya gue sih tadi merencanakannya pengen di 2.1 aja tapi kemudian udah banyak yang request so I guess why not 2.0 kita hajar aja dulu untuk storage space-nya saat ini masih 12,21 GB disini belum nyimpen cache karena kita belum main-main banget disini actually gue baru nyalain close lagi dan app size-nya 1,25 GB dengan user data 10,96 GB itu sendiri dengan single language bahasa inggris aja jadi gak ada bahasa Jepang kalau misalnya kalian ada bahasa Jepang Korea dan juga Chinese itu mungkin nambah storage lagi per bahasa 1,38 GB kalau gak salah terakhir gue hitung jadi tinggal naikin dari sini di ROG Phone 3 kita kurang lebih 13-14 GB ya kurang lebih itu aja tentang overview kali ini ini lumayan panjang ya walaupun overview doang tapi yang paling penting kita akan coba tes Genshin Impact di smartphone ini apakah worth it untuk dibeli untuk main Genshin Impact doang atau bagaimana performanya performa baterainya panas gak segala macem-gagamnya akan terjawab abis ini jadi kita akan start meter-nya kita fps meter CPU RAM dan kawan-kawan beserta sambil start Genshin Impact-nya right after this oke kita bisa start sekarang Genshin Impact-nya harusnya nah fps meter-nya udah keluar dan di bawah 3 sini kalian bisa lihat fps-nya CPU usage-nya sama memory usage-nya jadi gue juga udah mendengar beberapa feedback katanya layarnya kekecilan jadi ini gue akan coba memperbesar layarnya disini jadi agak lebih wide gak pake widescreen lagi disini jadi gimana menurut kalian apakah ini much better dan juga ini posisinya masih lebih nyaman karena gue bisa geser-geser ya ini udah start disini kita dapet stable 30 fps di loading screen-nya jadi kita langsung start aja mendingan harusnya sih gak ada update karena version 2.0 ini udah mau EOL-nya end of life-nya 2.0 terus mau ke production ke 2.1 ya hopefully gak ada update dulu sih at least sampai preload-nya nanti mungkin tanggal 31 harusnya udah bisa di-preload lagi ya masih kencang ya kencang banget itu loading-nya kita udah sampai di door-nya sekitar 10 detik doang yes lumayan cepet ya kita start dan seperti biasa di layar putih ini ada berapa hal yang berpengaruh yang pertama adalah UFS storage-nya yaitu eh sorry kok UFS storage-nya internal memory storage-nya sama internet connection kalian kalau internet connection-nya ampas tapi UFS-nya bagus ya sama aja akan lemot kalau memory speed-nya bagus dan internet connection-nya bagus nah makanya jadi kayak gini so far gue sih no complain ya kalau udah denger dia pake UFS 3.1 tuh udah oke banget lah ya ya jadi kita sudah lagi di Inazuma dan gue kebetulan lagi pake Yoimiya disini nanti juga tentunya kita akan tas pake cooler sama berkala kita cek suhunya juga sambil main aja seperti biasa eh settingan awal default disini itu adalah medium 30 medium default defaultnya medium 30 cukup nice belum pernah ngeliat medium 30 lagi setelah X3 Pro X3 Pro yang terakhir gue liat medium 30 out of the box ya tapi motion blur-nya buset deh ini akan medium 30 tapi as always gue akan mematikan motion blur-nya karena sangat menyebalkan selain di hogging ke FPS kita juga ya performanya not as nice sih nggak gitu suka ada pergerakan motion blur-nya bikin pusing kadang soalnya terutama mata gue silinder dan minus 12 jadi tebal ini kacamata kuda ini sebenernya malah ya anyway kita lagi di Inazuma dapet flat 30 dong mantap sekali sakura bunga sakuranya berjatuhan pun terlihat ya so far ada ada a little deep tadi 28 tapi nggak deep parah banget wow baru saja ada drop lagi stator micro stator ada tapi untuk major deep sampai freezing seperti biasa kita tidak kita temukan disini ya ini masih lancar lagi kita lari-lari juga nggak ada masalah so far di medium 30 karena nanti kita akan coba juga high 30 dan high 60 gimana performanya apakah still as nice jadi mungkin kalian nggak kalian nggak stuck di web lupa kita sekarang jadi fugitive disini dikejar ya nggak bisa foto-foto lagi di foto di statuenya yayemiko dong ya tadi itu ada jengk sedikit ada stator yang agak ngedrop-drop gitu itu lumayan berasa tapi itu cukup normal sih untuk untuk genshin ya sebenernya tetap tapi so far kita dapat slide 30 itu sedap sekali ya gue juga belum ngerjain daily hari ini kita cobain satu lagi aja di kota Liyue walaupun mungkin sebenernya kalau ngetes di Liyue dan monstat belakangan untuk in terms of performance sudah tidak begitu up to date mungkin karena banyakan yang sudah mulai spend time di Inazuma tapi I have to say Liyue itu yang lebih cukup tested untuk raw performance ya disini kita dapat masih 30 fps 30 fps terus 31 28 30 disini tidak ada stator tidak ada lolos oh ada tadi sedikit microstatternya ngejank sedikit tuh sedikit agak tinggi sih 31 31 biasanya gak ada microstatter kayak gitu juga permasalahan dari cache dan runningnya kita sendiri apakah lagi padat apa gak dan disini udah banyak quest yang mau gue kerjain udah keburu pindah kota kayak Nazuma ya kurang lebih sih gitu gak ada stator juga disini gak ngedrop gak ngedip jauh banget bener-bener kayak ya 30 29 28 31 yeah it's pretty nice so far as far as I can see nice banget sih segitu dan wow ini kalo mencana bener-bener smooth all the way itu worth every money but by the way kita mulai dari dari 100 kurang sih tadi 99 sekitar 4 menit kita berkurang 1% 1, sekian persen sih wow that's nice kita berada di rentangan 4 menit 1% itu oke banget ya I mean kalo udah bisa 4 menit 1% itu udah bagus kalo bisa lebih dari itu akan jauh lebih bagus tapi gue gak berhasil menemukan belum berhasil menemukan smartphone yang bisa segitu awetnya mungkin ketika fabrikasi 3 nanometer probably tapi kapan 6 nanometer aja belum semua kan ya anyway ini kurang lebih tes roaming aroundnya aja roaming around cities ya beda juga nanti dengan kasus overworld harusnya oleh karena itu kita akan ke domain yang ini apa sorry kok domain sih gue mau lay line di deket sini yang deket mystery conch itu karena lay line tuh vibe-nya overworld yang cukup oke lah ya gak gak selalu plontos ya ini di overworld nye nazuma kita masih dapet sekitaran 30 31 flat wow wow sih so far gue impressed dengan medium apakah medium 60 akan sama I don't know tapi kemungkinan besar sih harusnya masih sama dengan overheadnya masih segini banyak RAM usage kita 2,3 GB dengan availability masih ada 2,1 dan swap virtualnya ada 2,6 yaitu kan total ke 2,8 so that's nice dan itu lagi rame banget kita sekalian aja lah sini dulu mumpung masih masih ini tapi lupa ada sih oh gak bawa eh ada deh lupa bawa ke yoiminya kan wah yoiminya belum begitu di build sih karena belum belum sampai level Belum-belum bisa gue ascend Sampai 90 Karena Karena Nakuitnya masih kurang Nakuitnya masih kurang Nakuit itu cukup selesai ya Kecuali sudah ditanam Gue belum unlock Tartara Suna juga sih That's one thing Tetap DPS Favorit Eula Sekali ngambilin nih Apa namanya Chess Unlock Chess yang sini belum diunlock Tiap kali lewat sini tuh selalu lupa Anyway Yuk kita layline aja So far baterai kita berkurang 1% Lagi di menit ke-8 Disini ya berarti Ya rentangannya masih sama lah ya 4 menit Sekitar-sekitar segitulah Gak jauh-jauh Apa ini musuhnya Oh No problem Gue selalu lupa namanya ini apa sih Mirror Queen Water Queen Oh Tadi apa tuh Ngedip Ngestator doang Tapi bukan Frame Drop ya Stator lumayan ya Statornya Bukan statornya ngejeng Gitu Eh mana yang Lah Hai Sian banget ya Cici bilang Tapi I didn't feel that Oh No Now I'm reminded that She's Actually a zombie And dead Aduh Gua suka kesel disini dengan Apa Dengan Airnya Nah karena gue Belum Harusnya kan kalau gak salah disini Nanti bisa turun ya Gua lupa lagi Nah Itu ada Ngapain disana Lelain di Inazuma Lebih susah dari Monstat Ternyata ya Ya iyalah Nice Eh Masih ada lagi Oke Eh Salah Hmm Hei Beku semua Yang kadang gue pengen Gak tau ya Ini pendapat gue pribadi Tapi kayak Gue kadang pengen Dimana Kalau Karakter Dengan dia punya Elemen gitu Gak usah kena Effect gitu Kayak kalau misalnya Cici gitu Dia kan Icecam Gak kena Frozen Tapi ya Cuma ngarep doang sih What the hell moment Itu broken sih Kayak kita Asli gak boleh Tapi still Like I feel that Kind of nicer gitu Misalkan Diluc gak kena Burn Lalu juga Cici gak kena Electro Itu Itu personal 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 Thingnya Gue aja yang merasa Kayak Isn't that better Kalau bisa Seperti itu Gitu Tapi itu Wishful thinking aja Well anyway So far kita dapet 30 fps flat Bener-bener flat Nih disini Kalian bisa liat Ada Major Jank Sedikit Yang biru Garis Tuing Tinggi Satu Tapi Overall penggunaan CPU Yang diutilize Sekitar 40% Dari overall CPU 55% Dalam running Aplikasi ini aja Itu cukup oke Cuman memang RAM kita makan 2,6GB Itu sebabnya Waktu Redmi Note 10 5G Itu 4GB Itu mepet banget Well anyway Soal suhu I have to say Ini masih nyaman banget Kita dapet 36,8 Tadi paling tinggi gue liat 36,8 Di sini Itu suhunya masih Adem banget ya Untuk Dimensity Ada yang bilang dulu kan Waktu jaman awal-awal Helio G series Mediatek tuh panas Dan segala macem Tapi things have changed For better At least di Dimensity ya Power consumptionnya Lebih oke Oh ya ini juga kita Sekarang sudah down Ke 95 Dari 11 menit Well Jadi banyak sih Sekarang 4 menit 12 3 menit Per 1% Jadi kita udah mulai dapet baseline nya 3 menit per 1% Nggak 4 menit per 1% lagi Mulai menurun Tapi ya Sudahlah ya Masih Masih Acceptable Kenapa ada kamu Di sini Kadang gue juga kaget Di sini muncul Apa Muncul mob-mob Yang Tidak Apaan sih Mob yang ngaget-ngagetin Di sana ada Magi Abismage Yang 2 ekor Litrik Dan air Nyebelin Terus lalu Kemudian ada Apa Yang Registrate Registrate Kecil Well anyway Itu tadi Medium 30 Kita akan naikkan sekarang Ke medium 60 Buat lihat performance nya Dan mungkin gue akan masuk Ke salah satu domain Buat lihat aja sih Performance nya Gimana Sekarang kita di medium 30 Kita naikin ke medium 60 Dan Kita cobain aja Performance By the way Itu langsung naik ya Gimana Di overworld nya dulu nih Overworld nya kita dapet 60 61 60 Wow That's nice That's not bad That's not bad actually Kita bekukan dulu Baru mau bilang bekukan dulu Kalian semua Hmm Ken Kenapa masih ada water Effect nya ya Kan kita sudah berada Di atas sini Yang 42 Kita dapet sekarang 350 Wow Masih oke banget sih Gak nyampe Kamu range nya Mana Dua kali What the hell Bye bye Yoimiya nya Dead lagi Dah Akhirnya Asal jangan dikejar Marge yang kesan aja Mati gue Saatnya pindah Saatnya pindah Gue gak bisa lawan Marge yang itu Itu dua Itu nyebelin banget Karena Gue lagi gak bawa diluk sih Sampai kalau udah bagi Bawa diluk Akan much much better Ya anyway 60 fps Medium 60 pun So far not bad sih Tapi memang gak se-stabil 30 ya Kita gak dapet flat Flat performance nya Tapi kita dapet above 30 Yang pasti Kita dapet sekitaran 40 Dapet sekitaran 50 So that's still nice Hmm On it's own ya Itu performance yang menurut gue Cukup oke banget untuk Smartphone yang sebenernya Kelasannya balik lagi midranger Tapi dengan SOC Yang bisa dibilang Flagship Ada yang mungkin yang bilang Dimensity 1100 Harusnya gak flagship bang Dia midranger Sebenernya dia Upper midrange Ehm Istilahnya kalau dari Dari midranger nya lagi sendiri Dibagi Dia flagship nya midranger Gitu lah Kurang lebih Dia sama kayak 860 Sebenernya 860 870 Jadi kalau 860 870 Tengah-tengahnya ada Lagi 863 Misalnya Nah kurang lebih itu mungkin Adalah si Dimensity 1100 ini Dia gak ampe full flagship Performance nya 865 Tapi fabrikasinya pun Jokoh flagship ya Sebenernya On that's nice Ya kita dapet sekitar 40 fps juga Di Inazuma Bolak balik Playable sih Enak banget main segini Ehm Something yang bikin gue sedih Dulu gue beli Mi 11 Ini curhat tentang Mi 11 lagi nih Mi 11 itu Performanya gak segininya Lebay Ya tapi performanya Mi 11 tuh gak segininya Padahal udah pake snap 888 Di mediumnya tuh Cukup panas I have to say itu cukup panas Dengan performance fps Yang gak bisa tembus dari 30 fps Walaupun kita set Sudah force untuk 60 fps Ehm That's kind of side Ini mungkin agak terlalu gelap Buat yang ngolong ngeliat Inazumanya Bisa kerender dengan baik Semoga keliatan ya Dengan format begini gue sih Ehm Di sini cuma liat dari monitor kecilnya Kamera doang Maybe at some point gue perlu mengupgrade juga Setup kamera kita Untuk bisa Untuk overhead lebih baik lagi Tapi ya overall kita dapet fps Kita run Di atas 30 Untuk 60 fps tuh Udah much better Daripada kita dapet 60 Kita set ke 60 Kita dapetnya cuma 20 fps 24 fps Itu gak worthnya sama sekali Jadi medium 60 Buat yang mau ngerasain Extra fps aja Di Poco X3 GT Ehm Masih oke kok Masih bisa banget Ini masih kangkat Masih kangkat banget ini Walaupun memang ya Seperti gue bilang Tadi gak gitu Massive Poolnya Cuman oke lah Well Anyway Kita akan coba Satu Boss battle Some favorite kita Karena Lagi belum mau ngumpulin lagi sih Yang di Nazuma Karena Not sure Apakah akan roll bala atau enggak Kujusara segala macem I just Just gonna grind later I guess Daripada Ehm Eh Kok gak mau pencet Kalo Oh Miss Ntar Kenapa miss Oh Kirain ada Masalah Dengan touchscreennya Ternyata tidak Kalo mengharapkan ada masalah atau enggak Sebenernya mengharapkan Biar ada Bahan roasting Nih Ya sudah lah ya Hehehe Ya kita coba lawan Si samsak favorit kita Karena gak terlalu lama Habis itu kita cek Battery performance-nya Eh battery performance-nya Battery consumption-nya Dan juga Ehm Apa namanya Ehm Lupa Lupa Ah Belum Belum jago nih Yoimiya-nya Hmm Sudahlah Tetap jagoanku Catching di hati Kayak Queen Oh tadi ada drop Tapi disini Kita dapet Lima 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 Empat lima Berhubung gak bisa Kita pake cici aja Buat menjaga Gak bisa Ngekill Karena Belum ada D-locknya Belum ke-revive Oh udah Well yoimiya sih Secara elemental Udah cukup oke Cuman masih belum Ini aja Belum Belum terbuild banget Buat yang minta buff Yoimiya Gue agak 50-50 sih Tentang setuju gak setujunya Kayak I like the style Of Yoimiya For now Right now Kayak Gameplay-nya enak Untuk yang pengen support gitu Gue jarang punya Karakter yang buat Sub DPS atau support gitu Kecuali healer Kayak cici kan healer Terus cuma buat damage Damage-damage Buat nambahin HP-nya Tapi selain itu Gak ada yang megang roll itu Kecuali sinkyu dengan pasifnya Yang Apa Yang pedang airnya itu Gue gak pernah hapel Nama-namanya Tapi yoimiya itu Kalo udah ultinya Lumayan bisa buat dapet Exploding Fireworksnya itu oke banget Dan Kalo lagi aktifin LA-nya Ya enak Bisa nembakin Pyro terus Pyro-arrow Kayak tadi Enak Dan dia cepet Gak 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 satu-satu gitu Pertama aja udah double kan tuh Itu nice banget Well anyway Itu tadi medium 60-nya Kita dapet ya Bumpy ride lah Sebenernya 55-40-60 Tapi Still above 30 Itu nice to have Nah Sekarang untuk konsumsi baterai Kita tersisa 92% Dari tadi sekitar Tadi gue ngitung Dari menit ke Berapa sih? 12 Kalo gak salah Berarti sudah 7 menit Sekarang Nurun 3% Ya Again lah 3 menit 1% Atau 2 menit 1% Apakah itu boros? Ya mulai agak boros Nah Untuk Performa Panas Enggaknya I have to say Gue udah mulai merasakan Agak anget disini Karena udah mulai agak basah tangannya Dan kita dapet Suhu Sekitar 40,3 derajat Tadi gue liat kayaknya disini Ada Terus ini langsung turun dong 39,4 39 Ya 39,5 Hampir 40 derajat lah Ini udah mulai naik Untuk si medium 60 Jadi kalo mungkin Untuk lebih ademnya Akan lebih nyaman Di medium 30 Which is already fine on its own Tapi kalo misalkan kalian mau boost lagi ke Medium 60 Bisa-bisa aja Dengan Playability yang masih sangat nice banget Ya Untuk sedikit aja Kita naikin dulu ke High 30 fps Sorry Highest 30 fps Sebelum akhirnya Kita naikin ke Highest 60 Dan juga pake cooler Terakhir kalinya Tapi for now Kita di highest 30 aja Dulu Dan gue akan masuk ke Kenapa milih avatar Hopefully kuat Kuat gak Masih kuat dikit lah ya Tapi fps sih sekarang Nggak 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 sesolid tadi Kayaknya gue tadi sempet melihat Ada 25 Tapi Tidak terlihat lagi Well anyway Gue akan coba Satu domain Cuma buat ngefarm aja Di domain sini Value of remembrance Buat Artifak Karena lagi gak ada folder Buat artefak-artifak lain Habis artifak gue Lagi belum ngefarming Artifak lagi Karena terakhir Farming lay lain Yang buat Ini Ah Crap Dia mati Nah Nanti Kita akan ganti Yoimiya Dengan Fenty Mana Fenty Sini kamu nak Sini kamu nak Trapku sayang Trapku sayang Baikan Kita akan pakai Eulah Menggantikan Catching Dan harusnya sih Oke lah Cici Buat sub healer aja deh Nggak apa Untuk battle nya Untuk battle nya Untuk battle nya rata-rata sama Di area yang sama Tapi Kalau secara realnya Playstyle Player Genshin Harus sih Grinding Dan farming So That's kind of 50-50 Oh load nya Tidak secepat itu Ternyata Dan padahal Koneksi thread nya Not bad loh Jadi Jadi ya gitulah 30 fps solid ya Nice Wuh 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 Wih Wuh 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 Seekor lagi Wuh Wuh Eh Mana pintunya Oh disini Ya kita dapet 30 flat So That's not a problem Kalau misalkan main di Hi Hi 30 Masih oke oke banget Tadi main domain sekali doang masih Masih nyaman lah Masih masih Touch input segala macem Gue tadi agak sempet merasakan Tapi kayaknya karena gue terlalu di ujung Dan Kadang tangan ngedouble Multi touch Tapi Harusnya 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 Ini apa yang baru ya Maiden splitting leisure Apakah sudah pernah punya Gue actually lupa Apakah sudah pernah punya Apakah sudah pernah punya Sudahlah ya Ya Itu tadi Highest 30 di domain Masih sangat nyaman banget Kita akan coba terakhir Jalan di DUE Satu kali Buat lihat aja performanya Terus gue akan restart camera Dan kita Naikin ke main course nya Highest 60 Dan juga pakai cooler Fun cooler 2 Pro nantinya Abis ini Hopefully Ada perbedaan sedikit Mungkin Dan tadi kita baterai dari 92 Sekarang kita coba sisa 90 5 menit yang lalu Jadi kita udah berkurang 2,5 Menit Per 1% Still oke lah ya Hehehe 30 fps 30 fps Masih flight 30 30 terus Yang starter birunya sih Ada aja Dan dalam jumlah yang lebih banyak Karena ini highest Kesini Tuh tadi baru muncul di tangga Seperti biasa Area sini 30 30 30 Dan masih Straight aja Gak ada masalah Uh Tadi ada sedikit Pas di bulat Bulatannya sini Sampai Ngejeng Tuh Ngejeng Tinggi juga Well anyway Performa high 30 Highest 30 Not that bad Not that bad Flagship performance Ya oke lah Bisa dibilang seperti itu Cukup flagship Dan Sejak version 1.6 Ya Kalau gak salah Terakhir kan itu di 1.1.6 Belum akhirnya kayaknya 20.0 Seinget gua beberapa code-nya miHoYo tuh udah lebih optimize lagi Jadi buat Buat di beberapa Device tuh udah lebih oke Dan salah satunya I guess Dimensity tuh udah lumayan cukup disupport Dibandingkan Helio G series Kenapa? Mungkin karena Di China banyak yang pake Mediatek juga Dimensity juga Maksudnya Banyak brand-brand lain juga kan Harusnya yang disana Setau gua Ya Overall high 30 Bisa dapet flight 30 Itu cukup oke Oke Oleh karena itu Oh ya Tadi Baterai kan ya Turunnya sekitar 2,5 menit Per 1% Untuk suhu Gua gak begitu merasakan perbedaan Dengan tadi medium 60 Harusnya udah mulai Stable Dan bahkan ini turun dong 38,5 dong Ada yang naik Ada yang naik 38,9 Atas tidak ada 36,8 Ya dong Bahkan turun 38,5 Ya Suhunya sekarang under 40 ya Ya guys itu cuma sisa tangan aja Tadi masih ngerasain suhu-suhu sebelumnya Oke sih Segitu oke banget I mean cukup dingin untuk Ehm Kita udah main sekitar Mungkin sekitar 26 menit 30 menit Wuh terang sekali Diliuannya Tadi di Nazuma gelap Naik There we go Nah ehm Untuk performa suhunya Not that bad Not that bad Cukup oke Cukup enak malahan menurut gua Oh Ntar Kita tes Touchnya Oh enggak Enggak ada masalah tadi Cuma ngomeleng doang Hehehe Yah Ehm High 30 masih oke banget Jadi kita akan restart dulu aja semuanya Sebelum kita lanjutin ke Highest 60 Yah Sekarang kita udah sekalian sama nyalain cooler juga Kita udah restart semuanya Kita bisa naikin aja Grafiknya ke Eh salah pencet lagi Ke Highest 60 Sebelum nanti terakhir kita pakai coolernya Nah Untuk Highest 60 Kita Rupa dulu Highest 60 Motion blur akan kita matikan Seperti biasa Dan Gimana performanya Apakah kita dapat 60 Well Cuma 45 58 53 Still not bad sih Ehm Apakah ini bisa menjadi 4 jutaan terbaik buat main Genshin mentok kanan Hehehe Ya bisa-bisa aja sih sebenernya menurut gua Cuman Apakah 60 fps worth it atau enggak kan Tergantung total fpsnya Kita sekitar sih rata-rata dapat 42 Disini Agak di bawah dari tadi waktu pas medium Medium kan agak lebih tinggi 50-an Tapi considering that We've come a long way sih Buat both Genshin sama dunia smartphone ya Genshin sendiri Ehm Berawal dari game yang kurang optimize Untuk banyak modelan smartphone Termasuk Ehm Triple 8 aja gak ngehajar Sekarang udah menjadi Ehm Game yang cukup stable Bahkan untuk di midranger Di Helio G95 Seingat gua sama dimensity 700 Enggak Memang gak sampe mentok kanan Enggak highest 60 Itu still akan Jatuh kepada flagship Tapi Manufaktur sendiri Seperti Ehm Snapdragon dan juga dimensity Mengeluarkan opsi-opsi midranger Yang semakin menarik Dengan adanya dimensity Dan juga 870 sama 860 Yang Diset dengan price point midranger Ya ini so far kita dapat Empat puluhan fps Ehm Enggak 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 sampe Uh nyebur Enggak nyampe 60 Tapi kita dapat Performa yang cukup oke sih Sini Ya I mean cukup solid lah Untuk harganya Di 870 860 Poco F3 Jadi catatannya adalah Itu diranahnya ekosistem Xiaomi sih Sebenarnya Poco Poco F3 Poco X3 Sama Xiaomi ada gak sih Yang 7870 Nanti kalau misalkan ada Kalau rilis di Indonesia ya Mi Pad Tapi apakah akan rilis di Indonesia Well so far I don't know Udah minta bocoran-bocoran Tidak dapat Hahaha Ya gak boleh lah Masa gak dapetin bocoran Sok-soan jadi licker gitu kan nanti Wah gua KOL licker gitu Enggak saya Saya hanya reporter biasa kok Hehehe Yah Ehm Empat puluhan fps Still oke sih I mean Acceptable banget Untuk Haya 60 Ehm Kita mulai baterai dari 88 Sayangnya Ini tadi udah berkurang 29 minit Pantesan udah turun 1% Kita akan coba masuk Ehm Satu domain Dan satu boss battle Kalau keburu Kalau waktunya gua liat gak gitu Makan banyak Itu akan cukup Ini harusnya Dan maafkan suara fan-nya Fan cooler 2 Pro nya udah Kayaknya masuk Masuk kesini Iya kan Hehehe Hehehe Imam Iola Mengingatkan kita Untuk bawa Payung Daripada kehujanan Wait Di Tefat 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 ada Payung Kok cukup modern ya Eh gak juga sih ya Karena kan klasikal Asian culture ya udah ada ya Never mind Hehehe Lupa dunia kadang Ah Itulah Ya kita lagi di domain Sama yang tadi Buat Apa remembrance Kita test aja disini Karena disini Menurut gua cukup menarik Karena ngeliat musuhnya Ada berapa muncul Apakah satu persatu Apakah langsung Itu cukup Menilai kemampuannya Si Apa Si Uh Nice Eh Pak Disini pak Bapak di look Musuh-musuhnya disini Dia Dia yang kagak muncul sangat dong Nah Kebiasaan Che Time for take off Time for take off 交ar bye bye nah kasih nafas dulu lupa tujuhnya terus mati bye bye ya aku bahkan tadi gak ngembar apa tapi rata-rata FPS nya ya above 30 kita dapet rata-rata ya 40-50 still not bad dengan konsumsi RAM yang mulai jebol 2,6 GB tapi utilization dari CPU nya si lumayan stable juga di 50%an dari total 62% yang terpakai dari si Poco X3 eh Poco X3 GT nya ya tadi gimana ya oke itu performa domain ya kita sudah makan waktu 2,5 menit lagi sekarang sudah masuk 5 menit kita sudah berkurang 2% yeay makin bore tidak ekspektasi gue sih harusnya jangan seboros itu I mean 5000 mAh harusnya cukup tahan tapi 2 menit persen-persen oke lah Mediatek masih cukup boros nah untuk performa suhu ya sebelum nanti kita update lagi satu lagi setelah boss battle performa suhunya cukup masih nyaman 39,4 gak nyampe jebol 40-an 39,5 bahkan tadi kalau udah nah 39,4 Mediatek sudah tidak sepanas dulu that's all I have to say sih karena turun karena apa kalau nginget jaman-jamannya Helio dan Helio Helogy sama Helio P Mediatek tuh bisa dibilang cukup panas banget tapi Mediatek Dimensity so far cukup adem ada banyak sih yang bilang janjian di tweak untuk bisa lebih adem dan segala macem gue personally merasa it's okay untuk melakukan itu oh iya sekalian untuk bisa ngeliatin gyro-nya ada gyro apa enggak harusnya ada nih cuman kok gak nyaman megangnya ada sih harusnya ntar coba kita hold oh mati kayaknya kayaknya gak gue nyalain gyro mana gyro-nya gyro 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 automatic angle default camera gyro aiming on on oke kita sekalian tes gyro-nya dulu aja sebelum lawan boss battle wuhh gak delay gak delay menurut gue gak delay ya jadi kita naik no oke lah untuk gyro-nya tapi i don't know berapa banyak yang pake gyro di di genshin karena gue personally gak pernah pake gyro-nya banget banget bukannya gak pake sama sekali cuman gak pake banget banget aja cuman sekedar doang kadang kalo misalnya lagi nembakin LA-nya catching but that's kinda all gak sampe starting banget ya kita lawan aja si cry-nya just fine ya biar biar kita pendinginkan kepala pendinginan karena dia samsak favorit kita ceder ya abis boss paling gampang dia sih ya kan itu langsung dap gampang itu gitu kita tinggal diginiin sama catching udah berkurang setengah terus kita ganti ultinya dilup nah kelewat udah lah gak apa-apa there we go kita dapet fps sekitar 40-an juga jadi kurang lebih masih sama sama si tadi pas medium medium safety 46 ya pas lawan boss battle kurang lebih gitu sih waktu highest-highest safety-nya segala macem untuk baterai kita total sudah sampai 85% 2% lagi 2% lagi hilang dalam waktu 2 menit kita udah mencapai ke posisi agak boros 1 menit 1% total ini kita main tadi berapa menit ya mungkin sudah ada 34 menit 34 menit kita berkurang hampir 14% 36 bagi 14 ya 3 menit per 1% sih rata-rata konsumsinya nah untuk suhunya sendiri I have to say gak merasakan panas lagi sama sekali walaupun dia ternyata sudah tebus 40 40 40 ya normal lah segini gak hampir overheat banget sih I have to say ini gak hampir overheat banget dan ini highest loh even gue gak bisa main selancar ini selama ini di Mi 11 again Mi 11 lagi yang kena maafkan Mi 11 dia masih ada disini by the way belum gue lepas ya anyway itu highest 60 so far kita dapet fps yang cukup oke consumption yang masih cukup oke yes konsumsi baterainya oleh karena itu untuk menutupi semua segala menutupi menutupi tes kali ini kita akan tes pake fun cooler 2 pro yang disini sih katanya udah 5 derajat tapi kalau kita cek di peltiernya artinya udah lebih dingin lagi ya bahkan cuman 3,6 derajat tapi ini naik lagi 4,8 yaudah kita pasangin aja ke si poco X3 GT nya posisinya cukup pas yang enak dan karena fingerprint nya flush ini enak gak kepencet that's better untuk suhu langsung naik ke 10 harusnya itu bentar lagi tapi suhu dari X3 GT nya sendiri langsung drop ke 38 derajat lah ini 37,938 kurang lebih kita tes aja gimana apakah dapat extra boost of performance atau gimana dengan cara sama kita ikutin aja step nya jalan-jalan di Liyue dulu kita spawn di Liyue dan nanti kita akan 1x domain plus 1x boss battle lagi dengan samsak favorit kita sebelum akhirnya kita closing belum ketemu samsak favorit lainnya karena kalau magukenki itu lama lebih lama karena dia tebel kan darahnya terus apa lagi ya kalau yang pyrohipostasis juga cukup lama maybe nanti di boss yang baru mudah-mudahan hidrohipostasis itu yang kotak air sama electro oceanate let's see oceanate untung belum ada pyrooceanate dan kawan-kawan dia baru LA sama hydro ya FPS disini 44 43 40 38 gak dapet signifikan boost sih dari van cooler 2 pro cuma mungkin memang nanti itu mainnya berasa lebih nyaman aja karena grip kita yang disini gak gitu panas udah diturunin suhunya sama van cooler 2 pro tapi ya so far so far FPS nya gak ada boost yang ekstrim kalau di Liyue jadi ya sudah kita pindah saja ke domain yang agak lebih hot kalian gue mau ngambil elektro elektro apa simanawa buat siapa tau ada yang bagus buat di swap out dengan yang sekarang di yoimi ya siapa tau ada yang bagus gak cari artifak itu sekarang makin jelek that's all I can say for now sedih aja sih kenapa makin lama makin jelek gitu gak apa apa namanya atribut-atributnya guys cuman pas beruntung gak beruntung aja sih ya kita mulai aja domainnya so far kita dapet fps yang beragam banget sih kalau di higher 60 gue belum berhasil menemukan yang higher 60 flat yang mendekati flat ada yaitu ROG Phone 5 sebenernya tapi untuk all time flat nah belum ada sih ya ini masuk domain belum kita start nah dapet 60 fps dan itu bisa flat kalau disitu doang kalau bisa dapet flat 45 gue juga actually is oke dengan itu kalau bisa tapi salah pencet pencet kenapa go au pang 그러나 pic lui lat surd su sing cong calon cong berarti paling mengerin sih habis misi ngomong begitu aja bunyi hai 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 fps Uh bagus ya ini enggak enggak jelek-jelek banget gitu masih dapet 58 59 des hai that's like an all-time high I guess dari dari enggak lucu sumpah sih kalau misalkan masa smartphone harga 49 4599 bisa ngalahin eh oke kita kita hajar we enggak mau kita hajar kita hajar ulti semua bintang lima keluarin keluarin semua keluarin semua wih gila masih lancar masih masih bahkan masih dapet above dari 50 nice wih gila hampir flat hampir flat 360 that's nice the I'm excited actually way to excited tapi komposisi konsumsi baterai sih udah boros banget nih 82% tadi dari kita nambah sekitar 4 menit turun 3% 4 menit 3 menit hampir 1 menit terus 1% that's 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 tough boros banget eh anyway eh untuk suhu sendiri si fun cooler 2 pro udah nunjukin 14 derajat dan suhu smartphone sendiri ini super nyaman banget cuman 35, dong hehehe 36 udah mau main lama-lama eh higher 60 hajar di pokok x3 GT hajar sih enak-enak banget ini enak banget eh mungkin kalau misalnya ya misalnya dalam tanda kutip kepepet enggak lagi pegang apa enggak enggak pegang duit ekstra buat flagship buat bayar buat bayar lagi buat beli sekelasan apa melayang semuranya melayang baru kali ini ngeliat frozen-nya mid-air dong hai ya anyway kalau misalkan kayak budget tuh belum belum sanggup untuk bisa sampai ke pokok f3 untuk apa namanya untuk nebus biar main jensinnya nyaman eh tuh saya pokok f3 GT is quite an option on its own emm ini highest kita lihat itu masih main high 60 dengan catatan kalian mau pakai cooler kalau enggak tuh agak boro agak 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 ngap aja baterainya sih sebenarnya eh baterainya apa suhunya ini enak enak banget masih segini masih nyaman banget terus kita tadi mau nyobain apa ya boss battle ya satu ya terakhir ya kita terakhir di cryore just fine aja kita cobainnya high 60 terakhir eh fps wise ngeri sih ini midranger yang bisa tembus high 60 cukup atas itu gua like ya I'll take it anyway and it's a good option it's a good option untuk yang butuh banget smartphone dan budgetnya nggak nggak masuk kayak mungkin ada banyak yang bilang kayak nambah dikit aja dapet F3 ini terkadang namanya kebutuhan kita nggak tahu apakah kita bener-bener lagi butuh banget kan apapun yang ada hajar aja dulu dan X3 GT itu mungkin jadi opsi seperti itu mungkin ada ya again bakalan banyak yang mendang mending kayak ya pakai Mediatek skip Mediatek skip gua sih sebenarnya kalau dikasih Mediatek mau-mau aja kalau misal Dimensity ya kalau Mediatek ya kalau Mediateknya Helio Oke bye 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 aja mau Helio P itu mendingan nggak usah kalau Helio P ya ini kita dapat fps-nya 60 kayaknya berarti ini karena udah dikulingnya udah nyala ini 60 dong stabil masih hei masih 60 59 udah tinggal dikit lagi dong hahaha 58 57 that's not bad that's not bad pas dah bye bye ya kita dapat fps yang solid banget ini setelah-setelah pakai abis stress ini ya sudah yuk bodo amat eh ya so far I have to say well impressed banget sih dengan performanya 50-60 fps untuk lawan boss dan segala macem high 60 mau dihajar silakan banget tapi mungkin syaratnya ya better pakai cooler aja biar lebih nyaman mainnya tapi aside from that kalau misalkan eh mau main nggak pakai cooler medium medium 30 medium 60 akan nyaman banget cuman ya gen tanahnya aja sih yang akan nggak karuan baterai kita sekarang sudah 80% setelah nambah 4 menitan lagi kurang 2% lagi so ya udah lah ya udah 2 menit 1% antara itulah dong 1 menit sampai 2 menit per 1% itu doang kelemahannya boros banget untuk suhu kalau udah pakai cooler udah aman banget 35,4 35,3 dan performance yang cukup solid juga ya kurang lebih gitu aja aja dulu gua akan rapikan dulu supaya nanti kalian bisa lihat fullscreen nya kembali untuk buat kesimpulannya yah jadi ini kita sekarang lagi di Nazuma gua akan rolling around dengan sayu sekalian biar beda feelnya aja nggak bosen kan pakai karakter-karakter lain sayu lucu dan gua menantikan Kujo Sara minta diinjek Kujo Sara nevermind anyway eh ya itulah kurang lebih tadi performanya Poco X3 GT so far sih gua impressed dengan proper performance yang worth it banget sih mungkin ada banyak yang bakalan bilang simply akan nge-skip Poco X3 GT kalau memang padahal dibutuhkan karena ada dua hal satu memang lebih pengen Poco F3 yang kedua eh karena dia pakai MediaTek bukan pakai Snapdragon tapi at this time of age kalau misalkan dia dia MediaTeknya adalah Dimensity it's something else itu sesuatu yang mungkin gua malahan appreciate kalau misalkan pakai MediaTek Dimensity dan harganya bisa dipangkas lumayan yang menarik eh performance-wise mungkin ini memang nggak setara sama 870 ini somewhere in between dari eh 860 dan juga 8 7 875 kan nggak ada ya 860 dan 865 I guess somewhere in between kayak kalau ada 863 inilah 863 nya ini memberikan performance yang cukup oke dengan harga yang cukup oke Cuma mungkin dibalutnya kurang premium aja sama Poco dengan back covernya plastik kalau kaca ini lebih enak lagi aja Nah untuk layar sendiri refresh rate 120hz nya so far gue sangat suka sih walaupun kalau main Genshin ya sebenarnya nggak ngaruh karena Genshin maksimal juga cuma 160hz doang refresh rate-nya tapi walau bukan IPS color contrast yang dihasilkan cukup oke tapi yang penting adalah touch sensitivity gua at least sampai tadi bahkan sampai highest gua nggak merasakan delay yang cukup signifikan untuk main yang gyro segala macem juga oke banget nah again performance wise main Genshin di Poco X3 GT kalau mau yang aman banget adalah di ya nyangkut sayunya ya udah yang nyaman banget itu di medium 30 fps kalau mau sedikit boost di medium 60 fps apakah higher 60 fps bisa dimainin well sangat ini gua lagi main di highest 60 fps tapi cuma roaming around di nazuma doang nggak nggak battle dan segala macem battle pun juga nggak jelek-jelek amat kalau kalian mainnya domain itu performanya masih oke atau lawan boss masih oke mungkin yang bakal bermasalah adalah leyline karena dia overworld kalau tiba-tiba ada additional enemy mobnya yang keluar-keluar dari cara kanan kiri kanan kiri segala macem itu bisa nambah tapi kalau buat main saya cuma roaming around gini buat farming grinding segala macem pas lagi out outdoor mau mobile segala macem atau lagi pengen rebahan aja ini parah sih enak banget tapi apakah recommended dengan pakai cooler as always iya kalau kalian mau main higher 60 fps gua sangat rekomendasikan untuk pakai cooler walaupun gua sekarang belakangan sih memang udah nggak pernah melihat smartphone yang bisa sampai panas banget 50 derajat lebih waktu di higher 60 dan itu pun berlaku ke ROG Phone 3 gua yang dulu tuh udah sempet panas banget kalau main sampai 1 jam 2 jam lebih kadang 3 jam kalau lagi gabut banget main itu sampai 52 derajat tapi sekarang udah enggak sih I guess miHoYo juga udah mah meningkatkan performanya apakah ada yang dikorbankan graphic wise pasti ada tapi kita belum tahu dimana pasti ada perbedaan aja dikit sih em ya overall pokoknya CGT masih sangat worth it buat main Genshin Impact at least buat update 2-0 sampai kemungkinan 2-1 nantinya 2-2 sampai 3-0 lah nanti tahun depan mungkin harusnya ngasih nggak begitu jauh banget mengingat 2-1 kan cuma masih unlock area baru dari apa namanya dari dari Inazuma yang belum kebuka aja yang pulau-pulaunya yang disini yang disini harusnya yang eh apa disini ya gua lupa ada ada tander diatasnya itu itu nambahin disini aja tapi overall performance nya sih emm ini masih bagus banget 4,5999 kalau kalian beli pas pre-order kemarin atau nanti dia flashnya segala macem worth it banget gua nggak bisa menemukan smartphone lain yang bisa sebaik itu performance nya selain mungkin kalau kita bisa sampling ke smartphone lain ya ini tumpukannya lagi banyak nih this guy Poco X3 GT yang sayangnya sudah dikonfirmasi bahwa pasti tidak akan rilis di Indonesia jadi itu something to note on its own paling kalau selain ini ya ada X3 Pro juga cuman performance wise gua lebih suka performance nya si Poco X3 GT ini mungkin ada yang komplain kayak nggak ada headphone jack nggak ada SD card itu something else ya kalau kita ngomongin in terms of pro performance aja sudah cukup oke banget well anyway eh paling gitu aja untuk tes Genshin Impact nya kali ini semoga kalian terbantu dengan itu dan yang buat nyari Poco X3 GT buat beli Genshin Impact eh buat coba yang mau beli Poco X3 GT buat main Genshin Impact dari video ini udah sepengah sadar nih kayaknya yang mau beli Poco X3 GT buat main Genshin Impact itu masih cukup worth it banget buat hires pun masih oke masih lancar banget ini dari perspektif gua yang tiap hari main Genshin Impact on different devices tapi on daily basisnya gua juga main di Mi 11 Ultra atau nggak di ROG Phone 3 jujur gua merasakan main di sini nggak begitu beda jauh dengan yang gua rasakan main di Poco X3 main di ROG Phone 3 yang pakai 865 berarti ya 865 ya kurang lebih performansi mirip-mirip banget cuman nih suhunya lebih bagus aja cuman baterainya kalah sama ROG Phone 3 that's all I can see for now ya kurang lebih itu aja sih buat performansinya Poco X3 GT nice banget gue cukup impressed good job Poco Indonesia karena berikutnya adalah ada tes musuh bebuyutannya MIUI dan Poco X3 sendiri yaitu kita akan cobain tes Ritam Games tapi itu di video lain ya oleh karena itu kita closing aja kalau gitu eh sekian dulu untuk video kali ini kalau kalian suka videonya dan terbantu sama video tes Genshin Impact kita kali ini dan juga yang sebelum-sebelumnya ataupun yang berikut-berikutnya jangan lupa untuk like share dan tentunya belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video-video kita berikutnya termasuk ngetesin Genshin Impact di smartphone-smartphone yang akan datang berikutnya tentunya juga yang memintain nih gua udah beli Coba belum belum buka aja realme GT Master Edition jadi ditungguin aja itu coming soon setelah ini ya ya pastikan aja kalian udah like share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video tersebut lah intinya yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah dan akan coba gua jawab semaksimal mungkin enggak mesti tentang Genshin Impact enggak mesti tentang Poco X3 GT yang mau nanya-nanya silakan anything is mine itu open space buat kalian bertanya gua akan coba jawab aja semaksimal mungkin kalau kelewat mohon maaf karena banyak banget yang suka nanya jangan lupa juga untuk follow social media kita di tiktok Instagram Twitter dan juga Facebook di handle-nya at wikwikom dan gua pribadi bisa kalian follow di at fsp plus kalau mau nanya-nanya situ atau pem-pem juga silahkan gua akan coba jawab ketika gua sedang aktif karena kadang yang lagi enggak buka sosmed gitu aja sih sebenarnya ya anyway thanks for watching and as always stay safe healthy and have nice oh ya buat yang nanya dimana sih buat beli light novelnya kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah karena kita sekarang sudah buka shop partner shop sih sebenarnya sama kita sama gua sendiri juga yang maintain sales untuk light novelnya jadi kalian bisa pesan light novel import kayak ini orega airu yang volume 6 yang disini dan ada 86 juga di bawah tapi ini yang punya gua pribadi kalian bisa pesan disitu nanti ya kapan-kapan mungkin kita bisa ada promo juga kalau gwikwikom udah mencapai poin-poin tertentu kalian juga mensupport gwikwi dengan melakukan pembelian tersebut jadi ya itu sangat supportive banget buat kita juga anyway thanks for watching and as always stay safe healthy dan have a nice day good day to men and have a nice day very say you dan juga Poco X3 GT signing out bye 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 bye